Oke guys, kali ini dapat ide kreatif guys Amazing banget guys, lampu bekas guys, kita manfaatin guys Jangan sampai dibuang guys, kita coba jadi sesuatu yang lebih bermanfaat guys Saya cek ide terus guys videonya guys Nah kali ini kita bongkar guys, ini mudah banget ya guys Kita buka daleman dan ujung tutup Ininya mudah untuk dilepas guys, ujung tutup lampunya guys Nah kita hancurin pakai tang kecil ini guys Pakai ini apapun bisa pakai cutter juga guys Nah kayak gini dihancurin sampai si plastik atas terbuka atau bolong guys Pokoknya mah ini mudah banget guys untuk dipraktekan di rumah guys Ini pokoknya jadi sesuatu yang artistik guys Pokoknya beda dengan yang lain guys Nah udah kita bongkar kayak gini guys Posisi setelah kita bongkarnya guys Lampunya kayak gini ya Ini pokoknya amazing banget guys Nah si lubang si lampu bagian bawahnya yang putihnya Kita lubangi guys Pakai solder guys Ini lubanginya dengan sangat ini guys Harus tersusun guys lubangnya Biar ada estetiknya guys Atau ada variasinya guys Nah kayak gini ya Ini diusahakan rapih ya guys Biar agak keluar Nanti akan keluar sesuatu yang sangat luar biasa guys Dari lubang-lubang ini guys Nah kayak gini guys Kita bikin yang rapih ya Biar nanti efeknya bagus guys Nah kayak gini guys Ini cukup solder Pakai solder Atau pakai Jarum Atau pakai Paku dipanaskan bisa Tapi lebih efektifan pakai solder guys Kayak gini guys Kita lubangin secara menyeluruh guys Bagian bawah Si lampu bekasnya guys Nah kita singkirin dulu guys Yang mengganggu di hadapan kita guys Biar lebih rapih Nah kali ini Kita udah jadi Lubangin bawahnya Nah kita satuin lagi Kita lem dulu guys Pakai lem tembak guys Nah biar dia gak copot-copot guys Atau lebih kuat guys Nah kayak gini guys Pakai lem tembak guys Atau pakai lem korea bisa Atau pakai power glue bisa guys Terserah yang ada di rumah apa aja Bisa dipakai guys Nah kita lem nanti Biar dia tidak copot guys Ketika kita praktekin guys Nah setelah dilem Nah tentunya dipasang guys Nah kayak gini Wow 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 Estetik banget guys Pokoknya mah magic guys Nah kayak gini guys Tampilannya guys Nah setelah jadi Kita biarkan dulu Nah kita pakai L guys Dan pakai pipa ini guys Nah kita ada Sisaan pipa Stop keran ini guys Nah kayak gini Ini posisi ujungnya Ada keninya Atau sambungannya guys Ini bisa bikin Rangkaiannya juga guys Pakai kenidrat Sama stop keran guys Nah pipanya pakai pipa paralon Yang buat air biasa guys Yang ukuran 3 per 4 guys Nah kayak gini guys Kita potong ujungnya Ini untungnya ada sisaan Yang ujungnya udah lobak guys Gak usah kita pakai lilin lagi Untuk membesarkan Area ujungnya guys Nah si ujung keran ininya Yang pipa tadi ini Bekas kesini Udah jelek banget nih pipanya guys Ini untuk saya nemu guys Di betak betruk guys Atau di gudang saya guys Nah kayak gini Kita Rapiin gak guys Si ujungnya guys Terus kita lem Bagian ujung ini guys Dengan si sambungan L nya guys Nah ini bisa dirangkai juga Ke atas guys Buat shower Bisa buat keran mandi juga guys Pokoknya mah estetik banget ini guys Lampu bekas Jadi sesuatu yang sangat estetik Tergantung ini Si nyusun si posisi kerannya Mau kemana bebas guys Ini saya praktekin Buat keran kamar mandi guys Posisinya kayak gini guys Ini kalau shower tinggal Dibelokin ke atas guys Cuma L nya berhubung kurang Jadi saya bikin yang simple aja guys Bikin keran kayak gini guys Nah ini sungguh simple banget guys Tapi jadi estetiknya Sangat dapet guys Atau jadi lebih Spektakuler nih guys Karena kerannya beda Dengan keran tetangga kita guys Wow wow Menjing banget Ini cukup kita lem tembak Kayak gini guys Bisa pakai lem paralon juga guys Itu lebih nempel guys Ini juga bisa Terserah teman-teman Di rumah guys Nah kayak gini guys Posisinya Kita tempelin guys Kayak gini Bisa tergantung ya Bisa ke atas Bisa ke bawah Tergantung Sikon nya pengen Jadi keran biasa Atau keran shower Kamar mandi guys Pokoknya mah menjing banget Estetik banget ini guys Kita lem bagian dalemannya Jika ini Tidak belum terlalu besar Ini ya Lubangnya kita bisa Panasin pakai lilin guys Nah gini pakai lilin Nanti biar masuk ke Pentolan si lampu ini guys Ini harus agak banyak Ngelemnya guys Karena besi copot guys Karena tekanan nanti Tekanan airnya Lumayan besar guys Nah setelah Dibikin kayak gini Ini harus Dibiarkan agak kering dulu guys Biar dia Tidak copot guys Ketika kita praktekin guys Nah posisinya ini Di lem juga Bagian atasnya guys Tempelin ke Si Dudukan L ini guys Atau Keni L ini guys Nah Kita biarin Sampai kering guys Kurang lebih 10 menit 15 menitan guys Ini buat Kita biar lebih Paten guys Si lemnya guys Nah kita Waktunya Praktek guys Kita praktekin Pakai si tipul guys Biar dia Tidak bocor guys Nah kayak gini guys Plastikin Eh plastikin Kasih si tip dia Lebih banyak guys Biar Si Penghubung Ke kerannya Tidak bocor guys Pokoknya mah Tinggal diatur Nah amazing banget ini guys Nah kayak gini guys Kita Kencengin sampai Dia kenceng guys Jangan sampai ada celah guys Nah kayak gini guys Kita kencengin sampai Posisinya pas guys Nah kita buka guys Wow 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 Amazing banget ini guys Ini jadi sangat estetik guys Kerannya guys Wow ini buat shower Mantep banget guys Ini bisa juga buat Keran kamar mandi Atau keran Buat cuci tangan guys Wow Atau wash table guys Wow pokoknya mah Tinggal diatur si jalurnya guys Atau si dudukan pipa-pipanya guys Wow ini cukup Sangat Keren banget guys Ini kalau tetang gak tau Wow wow Auto ngiri guys Semoga bisa dicoba di rumah guys